Pespa on Meti, video sekolah pembelajaran online mantap dan menarik Hai semuanya, di video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang mikroskop Mikroskop adalah alat yang digunakan untuk melihat benda-benda kecil agar tampak jelas dan besar Berdasarkan sumber cahayanya, mikroskop dibagi menjadi dua, yaitu mikroskop cahaya dan mikroskop elektron Mikroskop cahaya menggunakan lampu sebagai sumber cahayanya dan memiliki perbesaran hingga seribu kali Sedangkan mikroskop elektron terdapat bagian berupa elektromagnetik serta elektrostatik Kedua elektron tersebut berfungsi untuk mengontrol pencahayaan, serta mengontrol tampilan gambar Mikroskop elektron mempunyai perbesaran objek hingga 2 juta kali Mikroskop cahaya yang ada di laboratorium sekolah Kristen Trangbangsa ada dua macam Yaitu mikroskop cahaya binokuler dan mikroskop cahaya monokuler Mikroskop cahaya monokuler adalah mikroskop dengan satu lensa okuler Sehingga hanya satu mata kita yang dapat digunakan untuk mengamati objek Sedangkan mikroskop binokuler adalah mikroskop dengan dua lensa okuler Sehingga kedua mata bisa mengamati objek Berikut ini bagian-bagian mikroskop binokuler yang akan kita pelajari Bagian pertama adalah lensa okuler Fungsinya yaitu memperbesar dan membalikan objek Lensa ini terletak dekat dengan mata pengamat Lensa okuler memiliki perbesaran 5 kali, 10 kali, atau 15 kali Ada gambar lensa okuler ini memiliki perbesaran 10 kali Bagian selanjutnya yaitu tabung atau tubus Fungsinya memberi jarak bagi antar lensa untuk memfokuskan objek Di bawah tabung ada lensa objektif Lensa objektif ini memiliki 4 perbesaran Mulai dari 4 kali, kemudian 10 kali, 40 kali, dan yang terakhir 100 kali Selanjutnya ada pengatur posisi objek Fungsinya mengatur posisi atau koordinat bagian preparat yang akan diamati Bagian yang paling bawah itu untuk menggeser preparat ke kanan atau ke kiri Sedangkan yang bagian atasnya berfungsi untuk menggeser ke depan atau ke belakang Selanjutnya ada skrup kasar atau makrometer Fungsinya untuk memfokuskan objek dengan perubahan yang kasar Memiliki pengunci agar skrup ini tidak bergeser Di bagian depannya ada skrup halus atau mikrometer Fungsinya untuk memfokuskan objek dengan perubahan yang halus Selanjutnya revolver Fungsinya mengatur pergantian lensa objektif Meja preparat atau papan objek berfungsi untuk meletakkan preparat Kemudian di atas meja preparat ada penjepit objek Berfungsi untuk menjepit preparat agar tetap pada posisinya Lengan atau leher mikroskop berfungsi menopang bagian atas mikroskop Dan memegang mikroskop pada saat dipindahkan Selanjutnya ada landasan atau kaki mikroskop Bagian ini berfungsi sebagai dasar mikroskop Jadi ketika memegang mikroskop Bagian leher atau lengan mikroskop dan landasan ini yang dipegang Selanjutnya ada diafragma Diafragma ini berfungsi untuk mengatur cahaya yang masuk Kemudian ada kondensor Ini tepat di bawah meja preparat Berfungsi untuk mengumpulkan sinar atau cahaya Pada mikroskop listrik Itu menggunakan sumber cahaya berupa lampu Umumnya letak lampu sudah disesuaikan sedemikian rupa Agar menghasilkan penerangan optimal pada preparat Berikut ini langkah-langkah menggunakan mikroskop yang baik dan benar Yang pertama adalah ketika kita mengambil mikroskop dari lemari Pegang lengan dan alas atau kaki mikroskop Kemudian letakkan mikroskop di meja pengabatan yang datang Selanjutnya hubungkan listrik dan nyalakan mikroskop Atur cahaya lampu yang akan digunakan Kemudian letakkan preparat atau objek yang akan kita amati di meja preparat Dan jepit menggunakan penjepit preparat Selanjutnya gunakan pengatur posisi objek untuk menentukan bagian objek yang akan kita amati Atur skrup kasar agar mendapatkan fokus dan terjelas dengan mengatur lagi pada skrup halus Untuk mendapatkan perbesaran yang lebih tinggi Putar lensa objektif yang akan digunakan Lalu fokuskan kembali Berikut ini penampakan preparat otot serat melintang Pada perbesaran okular 10 kali dan objektif 4 kali Setelah selesai digunakan Atur kembali lensa objektif ke perbesaran yang lebih rendah Dan turunkan meja preparat Ambil preparat yang telah diamati Matikan lampunya dan matikan mikroskopnya Dan jangan lupa tarik kabel yang menghubungkan ke listrik Sekian dan terima kasih Jangan lupa subscribe Daaah Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe